Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Ralita News bersama Nisa Arumi Kerabat Ralita, cara Bupati Pemekasan tingkatkan kesejahteraan masyarakat lewat perbaikan jalan Bupati Pemekasan Badru Tamam sabtu kemarin turun ke bawah untuk memastikan program perbaikan jalan rusak dengan menggunakan sepeda motor yakni jalan poros utama kecamatan Pegantenan menuju kecamatan Batu Marmar Jalan yang sebelumnya rusak selama puluhan tahun itu kini sudah mulus tambah lebar dan jarak tempuh ke kota Pemekasan hanya ditempuh sekitar 30 menit dibandingkan sebelumnya yang harus memakan waktu selama satu jam lebih Mas Tamam Sabanakra Bupati Muda ini mengendarai sepeda motor dari Mantep Agung Rongo Sokuwati bersama rombongan sejumlah kepala dinas setempat Mas Tamam mengatakan tahun lalu dirinya bersama Sekda Toto Hartono Kepala PUPR Cahya Wibawa dan Kepala Badan Pengolahan Keuangan dan pendapatan daerah Sahrul Munir telah meninjau jalan rusak penghubung kecamatan Pegantenan menuju kecamatan Batu Marmar Jalan tersebut telah selesai dikerjakan 2021 kemarin Selain itu kerabat Pemkab tahun ini juga bakal membangun peningkatan jalan rusak dari desa Pucur Barat ke desa Pangereman kemudian dilanjutkan ke kecamatan Palengahan Semangat yang dibangun kata Bupati adalah konektivitas dalam mensejahterakan masyarakat di wilayah itu sebab memperbaiki jalan itu sama halnya dengan memperbaiki kesejahteraan masyarakat di sini tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita bisa mengambarkan jalan dari Pucur Barat ke Pangereman Insyaallah tahun ini bisa tuntas 1,8 1,8 Kilo yang dari Pucur Barat ke Bagaan ke Pangereman itu tadi terus dari pelengahan Leng pelengahan Pangereman itu tidak ada juga mudah-mudahan lepak yang di sungai tadi itu bisa hubungi masyarakatnya yang punya tanah Insyaallah juga bisa tuntas tauti Postur? Sementara ini kita karena anggarannya sangat terbatas sekali sementara ini cukup kepada perbaikan atau peningkatan jalan ini Anggaran yang disiapkan untuk yang pelengahan Pangereman itu 2,5 M untuk yang Pucur Barat ke Pangereman itu 2 M Sementara untuk pelebaran masih belum karena anggarannya sangat terbatas Reporter Halita FM Arifin melaporkan Sekian halitanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax